Intro Mungkin sebagian dari teman-teman masih mengingat kejadian menjatuhnya pesawat Malaysia Airlines MH370 Kita semua mengetahui bahwa pesawat itu jatuh dan sampai saat ini tidak pernah ada yang tahu di mana pesawat itu jatuh Kejadian yang menimpa pesawat Malaysia Airlines MH370 masih menjadi misteri sampai sekarang dan banyak orang berspekulasi tentang hal itu Sejauh ini kita hanya mendengar spekulasi dan teori dari yang masuk akal hingga yang paling aneh sekalipun Dari mulai bahwa pesawat itu jatuh sampai bahwa pesawat itu diculik oleh alien Kenyataannya sebelum pesawat ataupun black box itu ditemukan maka tidak ada yang dapat membuktikan apa yang terjadi kepada pesawat tersebut Namun ternyata bukan itu saja Dunia penerbangan juga banyak menyimpan misteri yang belum dapat diketahui penyebabnya dan juga bagaimana kejadiannya Kali ini kita akan bahas tentang hal tersebut Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe Dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman Mari kita sama-sama bangun channel ini supaya bisa memberi manfaat untuk kita semua Saat masa-masa puncak peran dunia kedua Pihak militer Amerika menerbangkan 5 pesawat bomber ke daerah Segitiga Bermuda Pasti teman-teman sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya Iya betul, kelima pesawat dan 14 orang kru ini menghilang dan tidak pernah terdengar kabarnya lagi sampai sekarang Hanya beberapa jam setelahnya, militer Amerika mengirimkan lagi regu pencari sebanyak 13 orang dengan sebuah kapal Mereka pun ternyata juga menghilang tempat jejak Hingga sekarang, Flight 19 masih menjadi peristiwa paling misterius dan terkenal sepanjang sejarah Segitiga Bermuda Ada yang mengatakan pesawat tersebut jatuh karena adanya gangguan cuaca Ada yang mengatakan pesawat tersebut jatuh karena adanya monster laut yang memakannya Ada juga yang mengatakan pesawat tersebut jatuh karena Segitiga Bermuda merupakan tempat misterius Yang memiliki gaya magnet yang sangat luar biasa Bahkan ada yang mengatakan pesawat tersebut dijemput oleh alien Ya kembali lagi masalah alien Bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini? Silahkan sampaikan di kolom komentar kami Pada tahun 1999, Egypt Air dengan nomor penerbangan 990 lepas landas dari bandara Los Angeles Namun jatuh dan tenggelam di samudera Atlantis Seluruh penumpang dan kru yang berjumlah 213 orang tewas Otoritas penerbangan sipil Mesir menyalahkan kejadian ini karena kegagalan mekanis Sementara Amerika Serikat berkata bahwa sang pilot melakukan tindakan bunuh diri Katakanlah terakhir pilot yaitu saya berserah kepada Tuhan Kalimat ini menimbulkan banyak spekulasi Seperti misalnya banyak yang meyakini bahwa ada turut campur dari pihak Mossad, CIA, ataupun grup ekstremis Mesir Sampai sekarang, Egypt Air sudah menghapus rute Los Angeles dari jadwal penerbangannya Kisah yang satu ini mungkin banyak yang sudah tahu Namun list ini tidak akan lengkap tanpa Amelia Earhart Di tahun 1937, Amelia mencoba untuk memecahkan rekor memotari dunia Dengan menggunakan pesawat Lockheed Electranya Tapi naas, Amelia tidak pernah menyelesaikan penerbangannya Satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi padanya Hanyalah transmisi radio yang kurang jelas Teori yang paling banyak diterima orang adalah Amelia meninggalkan pesawatnya dan mati tenggelam di lautan Mungkin yang paling gila adalah teori yang mengatakan bahwa Amelia ditangkap oleh serdadu Jepang dan dikenai hukuman mati Terjadi di tahun 2005, Helios Airways Flight 522 hanya menyimpang keluar rutenya saat penerbangan dari Siprus menuju Yunani Namun entah mengapa, pilot dan semua kru mengabaikan segala pesan radio Setelah 19 kali mencoba untuk menghubungi pesawat tersebut Akhirnya dua pesawat jet F-16 segera lepas ralas untuk mencegarnya Saat pesawat jet itu terbang berdampingan dengan Flight 522 Pilot melihat bahwa kursi kapten Flight 522 kosong dan kopilotnya terlihat terkapar tidak bergerak Masker oksigen juga terlihat bergantungan dari langit-langit Ternyata, seluruh penumpang dan awak pesawat sudah meninggal Pesawat jet itu terus mengikuti sampai akhirnya pesawat hantu itu menabrak lereng batu di Yunani Satu-satunya penjelasan yang masuk akal yakni Sang pilot gagal memberikan tekanan udara di kabin Sudah buruk sekali jika tiga awak dan pesawat seharga triliunan menghilang di laut Apalagi jika pesawat tersebut membawa dua buah bom nuklir Di tahun 1956, pesawat B-47 Stratojet yang mengangkut bom nuklir menghilang di laut Mediterania Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pesawat tersebut beserta awaknya Ataupun bom yang berada di dalam pesawat itu sampai saat ini Ketika pesawat Air Lingus Flight 712 jatuh dan menewaskan seluruh 61 penumpangnya di tahun 1968 Hasil investigasi menunjukkan bahwa ada hal yang tidak beres dan tidak biasa yang menjatuhkan pesawat tersebut Bangkai ekor pesawatnya memberikan tanda-tanda adanya korosi yang sangat parah Beberapa saksi mata mengaku bahwa mereka melihat udara milik Inggris menjatuhkan pesawat itu Meski dibantah oleh pihak Inggris Ada ditemukan bukti-bukti yang perkuat klaim dari para saksi mata 50 tahun setelahnya, kita masih belum dapat memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada Flight 712 Disebut-sebut, sebagai romanser di atas langit Pan AM Flight 7 Menyediakan trip paling romantis dan mewah pada tahun 1957 Namun, dalam satu penerbangan dari California menuju Hawaii Pan AM menghilang tanpa jejak Selama 5 hari, tim SAR terus mencari pesawat tersebut atau sisa-sisa pesawatnya Ketika akhirnya ditemukan, pesawat ini malah semakin membingungkan Pan AM Flight 7 ditemukan sedang mengambang-ngambang di atas lautan Beberapa mil keluar jalur Dan otopsi menunjukkan adanya keracunan karbon monoksida Tidak ada yang tahu bahwa hal ini terjadi dalam upaya menipu asuransi Ataupun tindakan belas dendam dari karyawannya Di tahun 1962, Flying Tiger Line Flight 739 Lepas landas menyusuri samudera pasifik Sambil mengangkut 96 tentara dan 11 awak kapal Tiba-tiba mereka menghilang selamanya Pihak militer mengerahkan upaya pencarian besar-besaran Sampai merupakan salah satu yang terbesar sepanjang sejarah pasifik Tapi naas, tidak ada tanda-tanda di mana tentara atau pesawat tersebut berada Beberapa spekulasi muncul yang menyebutkan bahwa pesawat tersebut dibajak atau disabotase Namun lalu dibantah karena tidak adanya bukti Para pelaut di kapal tanker melaporkan bahwa mereka melihat adanya bola api di langit dan jatuh ke laut Memberi kesan bahwa Flight 739 beradak di udara Namun ini juga tidak pernah bisa dikonfirmasi Meski tindakannya memang tidak menyebabkan jatuhnya pesawat Kisah DB Cooper masih dikenang sebagai kisah paling misterius dan aneh Yang pernah terjadi sepanjang sejarah penerbangan Terjadi di tahun 1971 Pembajak pesawat misterius berhasil memegang kendali Boeing 727 Kemudian dia memaksa para awak untuk mendarat di Seattle Dan kemudian mendapatkan 200 ribu dolar Sebagai tebusan untuk melepaskan seluruh penumpangnya DB Cooper lalu merintahkan sang pilot untuk lepas landas Dan terbang di ketinggian rendah di atas Meksiko Di mana dia lalu terjun menggunakan parasutnya Polisi tidak pernah berhasil menemukan DB Cooper sampai saat ini Selama puluhan tahun Banyak rumor dan misteri menyeriputi pesawat Stardust Yang menghilang pada tahun 1947 Pencarian besar-besaran gagal menemukan sisa pesawat ini Atau sebelas penumpangnya Banyak teori lalu bermunculan Dari sabotase, mata-mata, sampai penculikan oleh alien Namun, 50 tahun setelahnya Es glasial di pegunungan Andes mulai mencair Dan memperlihatkan sebuah bangkai pesawat Yang nampaknya seperti Stardust Meski memakan waktu setengah abad Setidaknya kita tahu bahwa pesawat tersebut menabrak gunung es Dan lalu ditimbun oleh salju yang lonsor Akhirnya, ada juga satu misteri yang sudah terpecahkan Itulah pembahasan mengenai 10 misteri dunia penerbangan Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih